selamat menikmati 2. Sunan Ampel Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Champa yang bernama Dewi Chondro, wulan putri Raja Champa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa khususnya dan daerah lain di Nusantara. Sunan Ampel menikah dengan putri Arya Teja. Beliau wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. 3. Sunan Bonang Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Agung Manila Putri Arya Teja. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Maktum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. 4. Sunan Giri Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainuliaqin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishaq. Beliau berdakwah di daerah Giri dan di sekitarnya. Beliau wafat tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. 5. Sunan Derajat Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang meledepankan dakwah Islam melalui pendidikan. Budi pekerti baik masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. 6. Sunan Kalijaga Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid, putra dari Raden Saurtumenggung, Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum, nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Qadizaka. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishaq. Beliau berdakwah di daerah Giri dan di sekitarnya. Beliau wafat tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. 5. Sunan Derajat Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kasim atau Syarifudin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang meledepankan dakwah Isha melalui pendidikan. Budi pekerti baik masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. 6. Sunan Kalijaga Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid, putra dari Raden Sahur Tumenggung, Wilwatikta, yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum, nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Qodizaka, yang artinya pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Mas Syahid atau Raden Sahid, Lokajaya, Sheikh Melayak, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Kidalang Sidabrangti, Kidalang Bengkok, Kidalang Kumendung, serta Kiunehan. Nama-nama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Sahroh binti Maulwana Ishaq dan memiliki tiga putra, yakni Raden Umar Syahid alias Sunan Muria, Dewi Ruqayah, serta Dewi Sofiyah. 7. Sunan Kudus Sunan Kudus adalah putra Sunan Mundung. Nama aslina adalah Jafar Sodik dan masih memiliki hubungan kekerabatan atau sisila. Dengan Nabi Muhammad SAW, Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu seperti Fiki, Usul Fiki, Tauhid, Hadis, Tasir, dan Nogika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar waliul ilmi atau orang yang kuat ilmunya. 8. Sunan Muria Nama asli beliau adalah Raden Umar Syahid. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara sembilan wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. 9. Sunan Gunung Jati Nama asli beliau adalah Raden Syarifi Dayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Sidiwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.